Halo sobat anti hoax, nah ada lagi nih berita yang lagi viral. Tepatnya pada 25 Agustus 2019, sebuah akun Facebook berdama Peter Papua mengunggah sebuah video berjudul Papua Minta 7 Hal, termasuk Banser Dibubarkan. Tapi benarkah video ini sebuah fakta atau hoax? Yuk kita cek fakta. Video itu menggambungkan beberapa gambar dan video pendek, seperti video protes ribuan orang Papua, cuplikan dari situs Gloran News, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah terpilih asal Papua, Yoris Raweyai. Video berdurasi 10 menit ini pun berakhir dengan narasi seperti berikut. Narasi tersebut sama dengan yang tertulis dalam berita yang dipublikasikan situs Gloran News, situs yang mengklaim dirinya sebagai situs berita, namun tidak mencantumkan susunan redaksi, serta menyertakan alamat dan nomor kontak redaksi. Kontennya pun hanya menyalin dari berbagai situs media lainnya. Berita masyarakat Papua yang menuntut Banser dibubarkan disalin dari situs berita Republika berikut. Isi berita itu bermula dari pernyataan Yoris Raweyai mengenai 7 tuntutan masa di Sorong, Papua Barat. Poin ketiga dalam tuntutan itu berisi, pemerintah harus segera memubarkan ormas Banser dari Indonesia. Namun, pernyataan itu dibantah oleh aktivis masyarakat Papua, Arkelaus Baho. Arkelaus mengatakan tersebarnya selebaran berisi tuntutan pembubaran Banser itu adalah ulah oknum yang tidak bertanggung jawab, yang ingin memprovokasi masyarakat Papua dengan Banser NU. Belakangan, Yoris pun mengklarifikasi pemberitaan yang beredar itu dengan mendatangi Kantor Gerakan Pemuda Ansor pada 27 Agustus 2019. Jadi, narasi mengenai Papua menuntut Banser dibubarkan adalah... GELIRU! Terima kasih telah menonton!